Mulai 2022, pemerintah bakal melarang penjualan minyak goreng curah di pasaran seiring dengan kenaikan harga minyak goreng beberapa bulan terakhir. Ini sebab harga minyak goreng curah sangat sensitif dengan harga minyak sawit mentah atau CPO. Pertanggal 1 Januari 2022, pemerintah bakal melarang penjualan minyak goreng curah di pasaran. Pemerintah berdali harga minyak goreng curah sangat bergantung pada harga bahan baku, yakni crude palm oil, CPO, atau minyak sawit mentah. Selain itu, pemerintah mengklaim jika konsumsi minyak dalam bentuk kemasan diwajibkan karena sifatnya yang dapat disimpan dalam jangka waktu panjang sehingga membuat harga minyak relatif terkendali. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Pacitan, Lutfi Azza Azizah menjelaskan, kebijakan tersebut bakal diterapkan di seluruh daerah termasuk di Kabupaten Pacitan. Larangan perdagangan minyak goreng curah juga sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2020 tentang minyak goreng sawit wajib kemasan. Kementerian Perdagangan menyatakan minyak goreng curah masih dapat diberdagangkan hingga 31 Desember 2021. Sementara saat ini, pemerintah daerah Pacitan masih menyosialisasikan kepada pedagang minyak goreng curah agar bersiap dengan kebijakan tersebut. Meski tahun depan kebijakan ini akan diterapkan, namun para pedagang minyak goreng curah masih dilegalkan untuk menjual minyak curah dengan sejumlah catatan. Selain itu, pedagang minyak curah juga masih diizinkan untuk melakukan pengemasan ulang atau repackaging dengan menggunakan merek disertai izin dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan Sebelumnya harga minyak goreng menanjak selama beberapa bulan terakhir, pada awal pekan ini harga minyak goreng kemasan bermerek 1 naik 2,65 persen menjadi Rp19.350 per kilogram. Harga minyak goreng bermerek 2 juga naik 2,19 persen menjadi Rp18.700 dan harga minyak goreng curah naik 2,57 persen di angka Rp17.950 per kilogram. Edwin Naji, JTV Pacitan, Jawa Timur